Terima kasih telah menonton 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 Informasi yang lain dari TMC Polda Metro Jaya Situasi lalu lintas di ruas Cideng Tanah bang yang ke arah Cideng masih padat Penyebabnya karena masih berlangsung Proses evakuasi kendaraan Fortuner Yang masuk ke Kali Cideng Lalu lintas di ruas tol Cikarang Utama Ke arah Bekasi juga terpantau Padat merayap Informasi-informasi ini juga dipersembahkan oleh Bocor-bocor lagi banjir lagi Ingat, Pakailah Damdex Anak adalah kanvas putih dan andalas sebagai kuasnya Tugas orang tua adalah memberi warna-warna terbaik Sehingga kanvas tersebut menjadi lukisan mahal karya yang tak ternilai harganya Happy Parenting bersama saya, Nufita Tandri The Hardest Job You Will Ever Love Segera kita ikuti sesaat lagi Sepulang dari aktivitasnya masing-masing Anggota keluarga Widakdo langsung sibuk dengan kesenangannya masing-masing juga Bapak Widakdo asik menonton pertandingan sepak bola Anaknya Iksan asik main game dalam kamarnya Sedangkan Ibu Widakdo sibuk dengan HP yang baru saja dia beli Ibu Widakdo akhirnya tersadar Kalau dia belum menyiapkan makan malam buat keluarganya Setelah selesai, Ibu Widakdo mengajak suami dan anaknya untuk makan bersama Pak, mau makan gak? Bentar deh Ibu, lagi seru banget pertandingannya Kemudian Ibu Widakdo menuju kamar anaknya Iksan, ayo makan dulu, nanti dilanjutin lagi mainnya Nanti deh Iksan masih kenyang, kalau lapar Iksan pasti makan kok Karena tidak ada yang mau makan, akhirnya Ibu Widakdo makan sendiri deh Sambil tetap asik memainkan HP barunya Bisakah keharmonisan keluarga Widakdo bertahan lama Bila setiap hari, masing-masing anggota keluarganya asik dengan dunianya sendiri Bagaimana caranya agar keadaan dalam keluarga bisa lebih baik atau lebih harmonis? Simak terus pembahasan mengenai Home Improvement Bersama Pak Edward Supit dan Ibu Levi Supit Di Happy Parenting bersama Novita Tandri The Hardest Job You Will Ever Love Di Radio Sonora Jakarta dan Network Halo selamat petang teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora yang ada di Network Sonora Dan teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya Ketemu lagi bersama Bima di sore hari ini bersama Randy April D Kita akan sama-sama selama satu jam ini Bersama Ibu Novita Tandri Pakar Pendidikan Anak di acara Happy Parenting Tadi kalau kita sudah mendengarkan cerita melalui kapsul yang sudah kita putarkan Siapa sih orangnya di sebuah keluarga yang gak ingin keluarganya harmonis Keluarganya bahagia, keluarganya sejahtera begitu Tapi kadangkala sesuatu bisa saja terjadi Entah dari si suami, entah dari si istri, entah dari putra-putrinya Ya merasa tidak dihargai, merasa kayaknya dicuekin Dan ini apa sih harus kita lakukan begitu Untuk menciptakan keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia Di sore hari ini kita akan berbahas bersama dengan Pakar Pendidikan Anak Ibu Novita Tandri Halo, selamat sore Ibu Novita Selamat sore Mas Bima Hari ini dikroyok ya Segentian saya yang dikroyok ya Biasanya Ibu Novita yang dikroyok ya Apa kabar juga Mas Bima, kita ada Mas Randy di sana Mas Luki kemana ya hari ini ya Mas Luki istirahat dulu, nanti ada siaran lagi Selamat sore, kita hari ini punya satu pasang-sepasang pasangan Saya sebut the most gorgeous couple Betul sekali, ini seperti Ibu Novita dan ini pasangan yang luar biasa Yang bikin sirik orang melihat mereka Iya, ini mungkin jadi sebagai apa ya, bisa jadi contoh, bisa menjadi teladan Oh iya, pasti, kalau enggak, enggak di happy parenting Selamat sore Pak Edo Arti Selamat sore Mas Bima, apa kabar? Luar biasa Ibu Dan sore hari nanti kita mau undang teman-teman dan sahabat-sahabat semua Yang mau sharing tentang masalah-masalah yang tadi kita sudah bahas Mungkin siapa sih orangnya yang enggak pengen keluarganya harmonis, keluarganya ideal Begitu, semuanya bahagia Baik suami, istri, putra-putri Pastinya ini harapan semuanya Dan kita akan bahas sesuai topik kita Home Improvement Bersama dengan Pak Edward Dan juga Ibu Levy dan Ibu Novita Tandri Di petang hari ini Kalau boleh tahu nih sebelum kita ngobrol banyak nih Pak Edward, Ibu Levy Kesibukannya apa sih belakangan ini, Pak? Iya, kita berdua sering diberikan kesempatan Untuk bicara di seminar-seminar keluarga Dan juga kehidupan kita Sering diberikan kesempatan untuk menjadi kesaksian Memberikan inspirasi bagi banyak keluarga Untuk kita bisa membangun kehidupan keluarga yang bahagia Walaupun kita jauh dari sempurna Tapi mungkin dengan pengalaman apa yang kami tahu Dan juga pengetahuan Dan juga apa yang kami lakukan dalam membangun kehidupan keluarga ini Puji Tuhan bisa jadi berkat bagi banyak orang Wah luar biasa Tapi kalau begitu kabar keluarga putra-putri gimana? Sehat semuanya, Ibu? Sehat, terima kasih Kita ada tiga orang anak Anak pertama kami perempuan Sekarang kelas satu SMA Anaknya tiga, tiga-tiganya kelas satu Satu SMA, satu SMP, dan satu SD Semua baik, terima kasih Terima kasih Ada tiga, Evangelista Rachel, 16 tahun Ada Evander Jacob, 12, dan Evangelu Edward Junior, ada Edwardnya Ada Edwardnya, gak ketinggalan nama Bapak harus ikut Nah ini melambangkan sesuatu yang harmonis Nama keluarga itu saat ada Apalagi kepala keluarga Pak Edward Apa demikian Pak Edward? Enggak juga Nah ini Ibu, alasannya kita mengangkat topik ini apa sih Ibu Novita? Home improvement Apakah banyak kasus yang terjadi? Banyak orang yang mengharapkan keluarganya ideal, keluarganya harmonis Tapi seperti tadi kita sebelum on air Kita membahas bahwa harapannya rumah itu menjadi sesuatu yang kayak jadi surganya di dunia lah Begitu Benar, baru saya mau ngomong Rumahku adalah surgaku Mungkin saya pikir itu kesannya kalimatnya filosofis sekali Tapi sebagai rumah fondasi dari sebuah bangunan sebuah keluarga Kalau tidak kuat di dalamnya pasti rusak Kena angin, kena cuaca Dan rumah adalah fondasi yang begitu penting di dalam kita bermasyarakat Saya pikir dengan mengundang Pak Edward Supit dan Ibu Levi Supit hari ini Sahabat dua sahabat saya yang the most gorgeous couple ini Saya pikir bisa berbagi dengan kita Bagaimana sih bisa menjadi kesaksian bagi teman-temannya Sehingga bisa menjadi membuat seminar Bukan saja parenting Tapi juga keluarga Dari keluarga mereka sendiri yang menjadi contoh Yang menjadi role model Daripada saya pikir kita Mendengar saya banyak Karena setiap minggu mendengar saya Saya pikir dua sepasang dari suami istri nanti bisa berbagi Bagaimana sih home improvement Menata keluarga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari Khususnya bagi kita yang tinggal di kota besar Tapi tidak berarti yang tinggal di kota kecil Di mana sahabat sonora sekarang berada banyak yang di kota-kota kecil Bagaimana kita bisa menata kembali keluarga kita Menjadi keluarga yang ideal dan harmonis Nah ini tadi Ibu Novita sudah menjelaskan bahwa Rumah itu adalah surga buat kita sekeluarga Begitu Pak Edward Kalau Pak Edward sendiri, Ibu Levi Supit sendiri melihatnya Keluarga itu seperti apa Pak? Atau lagi tepatnya rumah itu seperti apa sih? Banyak orang di luar sana yang mungkin kita merasa Wah rumah kan cuma sekedar buat kita tidur Bisa kumpul sama keluarga Just sekedar itu saja Itu hotel must be my hotel Iya bener Sahabat sonora Banyak orang berkata keluarga itu Kalau ditanya keluarga apa sih? Mereka bilang family is outdated Artinya keluarga udah sebenarnya tidak lagi berlaku Mereka cuma bilang yang namanya keluarga bahagia Hanya buat beberapa kelompok orang Atau yang kita bisa lihat di film Atau di sinetron Sehingga mereka tidak terlalu yakin lagi Saat ini kita bisa memiliki satu keluarga yang bahagia Karena kita gak mengerti keluarga itu seperti apa Padahal sebenarnya keluarga itu Sebenarnya bisa dibagi dalam empat Kalau menurut saya keluarga yang pertama adalah Tempat pusat kredibilitas di dalam kehidupan kita Kedua keluarga itu harusnya menjadi tempat pelindungan Dari badai yang dihadapi dari setiap anggota keluarga Dan juga ketiga keluarga itu adalah tempat pusat pelatihan Dan keempat keluarga itu sebenarnya tempat kesempatan kedua Untuk kita bisa diterima kembali dari segala kesalahan yang kita berbuat Iya tapi seperti tadi benar kata Pak Edward katakan Bahwa setiap orang ini punya impiannya Kalau keluarga yang bahagia itu keluarga yang mapan Istilahnya semuanya serba ada Seperti yang digambarkan di film, di sinetron Dan benar juga mungkin banyak hal Orang di luar sana Kita mungkin masih berpikir yang sama seperti itu Pak Edward Jadi harus ada perubahan mindset kah di dalam hal ini Pak? Kalau tadi dikatakan keluarga adalah pusat kredibilitas Nah kredibilitas ini kan merupakan satu tanggung jawab juga nih Buat kita Mungkin perubahan mindset itu penting dalam arti Mengerti mengapa kita pertama-tama menikah Dan mengerti maksud keluarga itu apa Karena banyak orang cuma sekedar Ya memang satu perjalanan dia sekolah Selesai kuliah Bekerja Kemudian dia bekerja Menikah Tapi mereka tidak mengerti tujuan pernikahan yang sebenarnya Kenapa harus menikah ya? Sehingga dia pikir ya menikah adalah satu kewajiban Dia menikah Terus punya istri, punya suami Punya anak Dan hidup memang seperti itu Tapi mereka gak tahu Apa sih tujuan utama Dalam sebuah pernikahan Sehingga kalau dia tidak mengerti tujuan yang utama Sebuah pernikahan Maka pernikahan itu Tidak bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang Dan juga tidak bisa menjadi berkat Buat keluarga sendiri Nah ini tujuan ini berarti harus Kedua-duanya harus memilik ya Atau hanya si kepala keluarga aja sih Pak Edward Mungkin Ibu Levy pada saat mau menikah dengan Pak Edward dulu Milihnya dari apa sih persyaratan Sehingga mau menikah dengan Pak Edward Oke saya mantap untuk menikah dengan Pak Edward Ini sahabat Sonora juga perlu tahu Ibu Levy Supit ini tingginya sekitar 172 Ada ya 170 Cantik Putih Oke banget deh gitu Ya bukan berarti Pak Edward Supitnya gak ganteng dan putih juga Tapi maksud saya Apa yang membuat 10 tahun itu Pacaran 10 tahun kan Sehingga sekarang meningkat 17 tahun Total 27 tahun Sehingga terus kepincut Diapain waktu dulu Diapain tuh dulu Gimana Bu Sampai akhirnya Sampai mau diajak menikah gitu Berumah tangga gitu kan Iya saya suka godain suami saya Wow perlu 10 tahun ya Untuk bikin keputusan Untuk menikahi saya Bukan Ibu Levy yang Tarik ulur seperti layangan Tentu saja kalau tujuan pernikahan itu bukan cuma satu pihak aja yang harus tahu ya Bukan cuma suami tetapi juga kita sebagai kaum wanita juga harus mengerti Karena banyak kaum wanita yang saya jumpai Mereka kebanyakan yang masih muda khususnya Membayangkan pernikahan itu seperti cerita Cinderella Pernikahan itu Happily ever after Right Iya Hanya hari wedding day-nya saja gitu Sehingga mereka waktu membicarakan pernikahan Yang mereka ada dalam pikiran mereka adalah Mereka akan pakai baju gaun putih Mereka akan make up Pesta di hotel Persiapannya 2 tahun Betul Dan itu yang selalu kebanyakan menjadi tujuan mereka Wah asik nih udah mau menikah Asik nih udah mau menikah Tapi setelah keluar dari gedung resepsi dan berikutnya Itu urusan nanti Oh itu gampang Sehingga di dalam masa pacaran Ada salah satu orang yang cerita dengan saya Di masa pacaran contoh Pria ini pacarnya Adalah pria yang suka pukulin dia Jadi waktu pacaran saja sudah mukulin dia Tetapi dia berharap nanti setelah menikah akan berubah gitu Sehingga tidak diselesaikan sebelum pernikahan Dan akhirnya sangat disayangkan mereka bercerai Oh itu jawabannya tadi makannya 10 tahun ya Nah iya jadi harus dicek dulu Iya 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 Jadi prosesnya begitu Nah di masa pacaran itu sebenarnya kan kita saling mengenal lebih jauh Ya betul Karena banyak orang sekalipun sudah pacaran Saya baru ketemu dengan wanita ini minggu lalu Sudah beli baju pengantin Sudah pacaran 4 tahun Dan seminggu sebelum pernikahan Ternyata dia Terjadi Find out ya Menemukan bahwa prianya sudah punya istri dan anak 4 tahun gitu kan Jadi penting bagi kita tuh untuk mengenal Mengenal siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita Karena kita berharap pernikahan itu kan seumur hidup Berarti 50 tahun kita akan hidup dengan pria atau wanita tersebut Dan itulah kita salah memilih Kita juga akan salah di dalam kehidupan kita Menanggung akibatnya ya Oke baik teman-teman saya undang juga untuk anda yang mau bergabung Diobrolan kita tentang home improvement Di petang hari ini sampai dengan pukul 7 malam nanti Masih bersama dengan Pak Edward Supit dan Ibu Levi Supit Juga Ibu Novita Tandri Topik tentang home improvement Yang mau bergabung Twitter kami bisa Anda 7 Bisa di add sonor FM 92 Dengan hashtagnya HP Atau happy parenting Dan juga SMS juga silahkan Anda juga bisa gabung di 0812 1 12 9 2 0 0 Awalnya juga formatnya dengan HP Atau happy parenting Nama lokasi anda Tapi kalau anda malu untuk menyebutkan nama Boleh pakai nama samaran Atau nama alias Silahkan anda bisa sampaikan di 0812 1 12 9 2 0 0 Ini sudah ada yang bertanya Keluarga yang gimana Pak? Atau Ibu yang keluarga dianggap sebagai keluarga bahagia? Nanti kita akan jawab Jadi tetap bersama kami di Sonora Network Happy parenting bersama saya Novita Tandri The hardest job you will ever love Akan segera kembali Sesaat lagi Alam Sutra Mempersembahkan kompleks hunian apartemen terbaru Dengan harga terjangkau Kota Ayodhya Kota Ayodhya Berada di lokasi strategis Di Jalan Muhammad Husni Tamrin Cikokol Pusat Kota Tangerang Lokasi mudah dijangkau Dengan akses tol hanya 2,5 km Dan 20 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Ayodhya Dekat dengan berbagai fasilitas seperti Pusat pemerintahan, pendidikan, perkantoran, perbelanjaan, rumah sakit, sarana transportasi, dan tempat ibadah Hadiri Grand Launching Kota Ayodhya Minggu 23 Februari 2014 Di Atrium Mall at Alam Sutra Pukul 10 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat Harga mulai dari 230 jutaan DP dapat dicicil 36 kali Dapatkan berbagai door price menarik Informasi hubungi 021-537-3838 atau 304384 kali 021-537-3838 atau 304384 kali Pak, ada lapkanebo? Ada dong, nih? Ya, jangan yang beginian dong Ini sih kering-dikit jadi kerupuk Dayak serapnya juga nggak bagus Dua bulan juga lewat Tenang, Mas, banyak Nah, coba yang ini Ya, ini juga sama Tipis dan kasar gini Bisa beret-baret mobil saya Maksud saya, lapkanebo, Pak Yang asli, yang ori Oh, maksud situ, Aion Orang cari lapkanebo kok jadi Aion sih? Iya, Aion Plasemi dulu namanya kanebo Sekarang Aion Ganti nama, tapi kualitasnya sama Aion Plasemi Lap sintetis serba guna dengan teknologi PVA Jepang Tiga lapisan busa PVA-nya Mampu menyerap air dengan sempurna Lebih lentur, mudah digunakan, dan tahan lama Aion, tersedia di supermarket dan toko aksesoris kendaraan Nah, ini dia yang saya cari Saya ambil satu deh, Pak Hah? Ambil? Beli kali? Iya, beli maksudnya Aion, lap sintetis asli Jepang Bersih, menyerap, kilau sekejap, Aion Baik, so-sonornya kita akan lanjut lagi dengan informasi arus lontas dulu yang kami terima dari Pak Wedi Chandra Disampaikan Olimo Perempatan Ketapang padat arah sebaliknya rame lancar Kemudian di sekitar Harmoni rame lancar sebaliknya di depan PN Jakarta Pusat Dan traffic light ke tapang arus lontasnya padat Tetap berhati-hati untuk Anda semua yang tengah dalam perjalanan Di sore hari ini Kita ikuti kembali Happy Parenting Bersama saya, Novita Tandri The hardest job you will ever love Ya, kita masih membahas tentang home improvement bersama dengan Ibu Novita Tandri, pakar pendidikan anak dan juga Pak Edward Supit dan juga Ibu Levi Supit di petang hari ini Tadi kalau Pak Edward sudah mengatakan bahwa keluarga adalah pusat kredibilitas, tempat perlindungan, tempat pusat pelatihan Dan ini menjadi tempat kesempatan kedua Kalau tadi kita punya kesalahan mungkin bisa balik lagi Mau gak mau harus ke keluarga, gak mungkin ke keluarga orang lain ya Pak Edward ya Nah ini kan biasanya kita seringkali melihat atau mendengar bahwa membangun sukses dari awal Banyak orang membangun sukses dari awal Namun ketika berada di puncak karir Ia menuai kancuran, pak Karena mungkin ya perilaku keluarganya Entah dari istri, entah dari anak-anaknya Nah ini gimana kita harus menyikapinya, Pak Edward? Ya mungkin pertama-tama Mungkin tidak disalahkan istri atau anak-anaknya terlebih dahulu Tetapi setiap individu Kalau saya lihat Terutama kita yang di kota besar Kita terinspirasi untuk Semua bisa sukses berhasil Dan semua impian-impian kita, harapan kita menjadi kenyataan Yang pastinya orang itu Saya suka di seminar Seluruh mengisi Kalimat ini For me to live Untuk saya hidup adalah apa? Titik-titik Karena kebanyakan untuk mereka menulis titik-titiknya adalah Untuk saya hidup adalah possession Seperti kepemilikan Untuk saya hidup adalah position Saya punya posisi yang tinggi Untuk saya hidup adalah kekayaan Materi Untuk saya hidup adalah power Untuk saya hidup adalah pleasure Untuk mengisi semua kesenangan saya Nah setiap individu itu pasti punya impian-impian yang berhubungan semua itu Dan yang menjadi masalah Mereka untuk mengejar ambisi mereka Harapan mereka Impian mereka Mereka bisa melakukan itu semua dengan mengorbankan Yaitu kehidupan keluarga Atau kebahagiaan Artinya mengorbankan dengan tidak memberi waktu untuk istri Untuk anak-anak Dan mungkin mereka hanya memberikan sekedar uang Materi Tapi mereka bisa mencapai ambisi-ambisi mereka Tapi hal yang utama Hal yang penting Mereka abaikan Sehingga saya seperti memberikan ilustrasi Sering kali Kita naik anak tangga Udah sampai 100 anak tangga Sampai di puncak Dan waktu kita sampai di puncak Kita melihat Ternyata kita salah naik anak tangga Dan setelah kita sudah 50-60 tahun Ternyata semua upaya yang kita kira benar Tapi itu menghancurkan rumah tangga Dan sering kali itu yang terjadi Sehingga tidak heran Kita bisa diapresiasi di luar Dipuji di luar Hebat, terkenal Punya pengaruh yang luar biasa di luar Tapi tidak menjadi pahlawan di dalam Dan anak, keluarga terdekat Tidak bisa menjadikan ayahnya sebagai hero Atau istri bisa mengagal suami Dan itu dampaknya akibatnya ya Akan terjadi pemberontakan dan lain sebagainya Ya mungkin banyak kasus-kasus ya Mungkin anak ya mabuk-mabukan di luar rumah Drugs dan lain sebagainya Begitu, frisik dan lain sebagainya Tanpa diketahui oleh orang tuanya Begitu Pak Atau mungkin istri yang Ya kelihatan keluarganya Mungkin karena suaminya sibuk sendiri Dengan urusannya, dengan bisnisnya Sampai keluarga dilupakan Nah ini membuat keluarga menjadi nyaman kembali Gimana caranya nih Pak Itwar? Sebenarnya setiap orang tuh punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar Selama kita ada satu kemauan Seperti tadi saya bilang keluarga Sebenarnya ada tempat kesempatan kedua Sebenarnya setiap anggota keluarga Harusnya bisa punya mindset dan paradigma seperti ini Bahwa orang tua kita, ayah kita, ibu kita Atau orang tua melihat anak Setiap kita bisa melakukan kesalahan Karena kita sebagai manusia ini tidak ada yang sempurna Betul Hanya Tuhan lah yang sempurna Jadi kalau kita punya filosofi, paradigma, mindset yang benar Bahwa kalau ayah kita melakukan kesalahan Kita berikan kesempatan Oke, it's okay daddy Should we do it again? Do it again? Karena saya suka main sama anak-anak saya Ada satu permainan Dimana kita harus membidik satu target Tapi anak saya yang ketiga, yang paling kecil itu Kita diberikan kesempatan lima kali, lima kali kesempatan Tapi saya kalau main lima kesempatan saya bidik Itu mungkin empat dari lima saya bisa mengenai target Tapi dia mungkin lima-limanya tidak kena Teman dia bertanya sama saya Daddy, can I do it again? Bisa saya ulang lagi? Saya bilang, yes, okay You can do it again Nah, harusnya dalam hidup kita Harusnya diberikan kesempatan Kepada suami kita, istri kita Dan juga kepada anak-anak Memang tidak mudah Betul sekali Pak Pemulihan itu tidak gampang Apalagi kalau sudah ada yang terluka Ya, betul Dan memang kalau saya bisa tambahkan Sebagai second chance Kesempatan kedua Memang tidak mudah Dan ini saya lihat juga harus dilakukan sejak dini Anak-anak Terkadang kita tanpa disadari Pada saat anak membuat kesalahan Atau sekedar menumpahkan minuman atau makanan mereka Kita kadang secara tidak sengaja Melontarkan kata-kata bahwa Kamu makannya tidak benar Kamu numpahin makanan seperti ini Mama tidak sayang Ah, kalau makannya seperti ini Ah, mama tidak suka Kamu kok seperti itu sih Makan yang benar dong Biar mama sayang Kondisi ini akan mencetuskan Dicetuskan dalam pikiran si anak Bahwa Oh, saya membuat salah Saya tumpahin makanan tadi Saya tumpahin minuman saya Mama tidak suka Karena saya membuat salah Kalau konsep ini terus-menerus Ditanamkan dalam pikiran si anak Sejak dini Dia akan berpikiran bahwa Nanti satu saat Kalau saya berantem Kalau saya Mama bilang tidak boleh pacaran Kuliah baru boleh Saya pacaran Itu adalah sesuatu kesalahan Saya tidak mau cerita Saya suka dengan teman Saya tidak mau cerita Padahal Di usia tertentu Anak pada saat Ada masa-masa purbetas Mereka ingin Ada rasa Ada keinginan Untuk suka dengan lawan jenis Malah lebih bagus kan Suka dengan lawan jenis dia Dan mau menceritakan Mau Dibagi apa yang dirasakan Tapi Itu kesalahan Nah yang tadi diceritakan Sama Pak Edo Pak Edward Supit Bagus sekali Bahwa anak tahu Bahwa di rumah Adalah tempat Dimana kamu mendapatkan Kesempatan kedua Kamu mendapatkan Kesempatan Untuk bisa memperbaiki Kesalahan kamu Jadi kalau anak-anak Numpahin makanan Bukan ibu tidak sayang Tapi kalau makan Main kali jangan kayak gini Makan itu Makannya dipegang Benar gelasnya Dua tangan Sendoknya masuk ke mulut Bukan ke mulut Main gitu Jadi Kesempatan kedua ini Dari kecil Memang sejak dini Harus Harus Terus Diberikan Melalui aktivitas Sehari-hari Saya setuju sekali Yang ibu Novita katakan Itu sebenarnya ada Di poin ketiga Apa sih Arti deh rumah Sebenarnya home itu Is the learning center For life Jadi kalau saya selalu katakan Dimana sih kita pertama kali Belajar basic skill of life Itu kita belajar di rumah Kita belajar berbicara Kita belajar berjalan Kita belajar dari Tata kerama Belajar seperti hal-hal Yang tadi ibu Novita Rumah ilmu mungkin ya Rumah ilmu Jadi benar-benar The center of learning This is a boot camp Atau tempat Pusat pelatihan The learning center Training learning Benar Harusnya rumah itu Yang mengajarkan Dari hal-hal yang paling basic Bagaimana kita bersosialisasi Bicara menai Intelektual Kita juga belajar di rumah Kita bicara menai Hal-hal rohani Juga di rumah Bisa menai kebersihan Dan lain Semuanya kita dapatkan Di rumah Contoh ya Mungkin saya bisa kasih contoh Anak itu kan selalu lihat Dari orang tua Apapun yang dikerjakan Orang tua Walaupun mereka Tidak bicara Tetapi terekam Di dalam otak mereka Langsung Betul Suami saya adalah Tipe orang yang sangat romantis Di rumah Dia akan selalu Bukan memanjakan Maksudnya dia sayang dengan saya Dia selalu perhatian Tuh Tuh kan Tuh kan Mulai kan Bikin orang siri kan Tentu Tentu Dia seringkali memberikan surprise Buat saya So sweet Very sweet Dan ketika satu kali Saya pulang ke rumah Anak saya yang nomor dua Kan laki-laki Mungkin saat itu Dia baru kelas 3 SD Dia lagi nonton TV Kemudian saya peluk dia dari belakang Dan saya kiss dia Tiba-tiba Dia melakukan Seperti apanya Yang papah Papahnya lakukan ke saya Langsung diserap Langsung diserap Contoh Dan dia lihat ke saya Dan dia katakan Hai mommy darling You are my chocolate valentine Maksudnya saya cuma belajar Hal-hal seperti itu Sangat mudah sekali Jadi di rumah Kalau kita memberikan Pelatihan yang salah Seperti ibu Novita bilang tadi Mama selalu ngomong Kamu salah Kamu salah Begini salah Begitu salah Anak takut untuk berbuat Segera sesuatu Betul Tetapi waktu kita melatih Di tempat pelatihan Di sekolah Kita gak diajarkan Sesuatu yang salah Di sekolah Kita diajarkan Sesuatu yang benar Nah kalau tempat pelatihan Yang diajarkan pun Harusnya adalah Sesuatu yang benar Memang orang tua Tidak sempurna Kadangkala Kita juga Gak terlalu punya Banyak pengetahuan Untuk itu Gak ada salahnya Kita juga belajar Belajar untuk menjadi Orang tua yang baik Yang paling sering Kasus kita jumpai Adalah Perkataan Anak menyimpan Kepahitan Karena Papa Mama Itu kalau bicara Menyakitkan hati Dan kalau 112-9200 Untuk SMS Twitter kami di At SonoraFM92 Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The hardest job You will ever love Akan segera kembali Sesaat lagi 30 menit Selangkah di depan Selangkah di depan Terus padat Ada truk Yang sedang Melakukan pemindahan barang Di bawah jalan Selepasnya lancar Kemudian ruas Tol Janger Tomang Kemanggisan padat Sebaliknya keluar Kedua ya padat Kemanggisan Tomang Padat Ruas Perbalenyi Perwakarta Bandung Cilenya Rame lancar Ada pekerjaan jalan Di kilometer 105 109 Dan 110 Di Lajur 1 Aras baliknya Rame lancar Kilometer 121 Masih ada pekerjaan Marka jalan Dan di kilometer 86 Ada penambalan jalan Kilometer 76 Ada pekerjaan jalan Di Lajur 1 Di ruas Tol Jor Kilometer 23 Ke Ampera padat Kilometer 27 Ke 30 Padat Ada truk Mengalami gangguan pecah ban Masih di tangan Petugas Selepasnya Rame lancar Untuk sebaliknya Rorotan Pondok Ranji Rame lancar Ruas Tol Merak Cikupamera Kilometer 32 Hingga 35 Padat Karena ada proyek Pekerjaan jalan Sebaliknya Di kilometer 35 Ke arah Kilometer 32 Juga padat Karena ada pekerjaan jalan Ruas Wiatowiono Warakas Gedong Panjang Padat Sebaliknya Sunteral Mangun Padat Ruas Tol Jor W1 Dari Puri Kembangan Arakapuk Rame lancar Dua arahnya Di keluar kembangan Masih ditutup Karena ada pekerjaan jalan Di kilometer 2 200 Informasi Jalan Tol Buaskan Hari Hei Lina Nosek Hai Cie Cie Belanja di Mangga 2 Square juga nih Iya dong Kita kan juga pengen dapetin Nissan Grandly Vina Nih Aku dan suamiku Udah punya member card Mangga 2 Square Sekarang Kalau kita belanja di Mangga 2 Square Kita bisa berkesempatan Dapetin hadiah motor Yamaha Laptop Handphone Bahkan mobil Nissan Grandly Vina Makanya Papa beli HP-nya Di pusat HP Mangga 2 Square Lantai 3 Kalau Mama ke Upper Ground Beli tas dan aksesoris Belanja 100 ribu Kita dapat kartu member cup Mangga 2 Square Dan ikutan Program Enjoy Mangga 2 Square Hadiri tiap periode undiannya Tanggal 29 Maret 31 Mei 19 Juli Dan 27 September 2014 Raih hadiah Dua motor Yamaha Dua laptop Dan dua handphone Grand price-nya Nissan Grandly Vina Yang diundi tanggal 29 November 2014 Syarat dan ketentuan berlaku Nah sekarang Temerin aku belanja yuk Rien Cie 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 Ikutan juga nih Ikuti program Enjoy Mangga 2 Square Mangga 2 Square Jalan Gunung Sahari Raya nomor 1 Bisa diakses dari Jalan Gunung Sahari Dan Mangga 2 Raya Telepon 62313000 Member of Agung Fodomoro Group Cie 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 Informasi terkait cuaca dan genangan air Ya soal-soal kami terima informasi tinggi muka air Beberapa pintu air Hingga pukul 18 petang tadi Dari BPB DDKI Jakarta Untuk katul lampa 50 cm Siaga 4 Depok ketinggian muka airnya 130 cm Siaga 4 Manggarai ketinggiannya 660 cm Status siaga 4 Waduk fluid Minus 210 Dengan status siaga 4 Dan krokut 80 cm Siaga 4 Informasi ini mendapat dukungan dari Waspadai penyakit akibat virus dan bakteri saat hujan dan banjir Minum Stimuno Forte Mengandung ekstrak tilantus niruri Dan telah teruji klinis meningkatkan sistem imun tubuh Saat hujan dan banjir Mana boleh sakit Kejala diabetes Kejala diabetes Mulut terasa kering Gampang haus Gampang keringatan Gelisah Dan susah tidur Sering merasa sakit pinggang Pencernaan yang tidak bagus Telinga berdenging Sering kencing Dan gampang terasa lemes Ngantuk pada pagi hari Dan sulit berkonsentrasi Pada pria Biasanya terjadi ejakulasi dini Dan impoten Saya Sinsewidya Semoga tips ini dapat bermanfaat Kita ikuti kembali Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The hardest job you will ever love Ya menarik tadi dari cerita dari Ibu Levy Dan juga Pak Edward Dan juga Ibu Novita Ternyata keluarga ini role model Begitu ya Gak ada sekolahnya Untuk berumah tangga Begitu karena kita gak tau Sekolahnya dimana Untuk menjadi orang tua Cuma dia curang Dia kan mau berkeluar Dia curang nih Kita kan udah bikin komitmen Hari ini Bima dikroyok Iya kan Tapi dia curang Kalau orang lain gak ada sekolahnya Bima mau marry ini ada sekolahnya Dari Happy Parenting Dari berbagai Narasumber Gaspiker kita Jadi You have to be better than us Ya harusnya Dia harus lebih baik dari kita Baik kalau begitu Ini tanggung jawab juga nih Besar nih Oh iya pasti Kita akan mengawasi dirimu nanti Nah ini menarik tadi Kalau Ibu Levy katakan Bahwa tadi Orang tua yang jadi panutan Begitu Dan tentu saja Apakah Dengan orang tua yang jadi panutan Ini keluarga ini menjadi Putera-puternya punya karakter Ini membangun karakter sebuah keluarga Kadang-kadang kan sulit sekali Lupa itu Gimana Pak Ya tadi Isti saya sudah dikatakan bahwa Memang rumah itu Harus menjadi panutan Karena di rumah itu adalah Tempat pusat pelatihan Ya Nah pusat pelatihan itu Dibangun Dengan karakter yang benar Jadi kalau kita juga Mengajarkan anak-anak Dengan karakter yang benar Itu kan contoh-contoh yang tadi Ibu Novita katakan Bagaimana kita Mengajari anak-anak Merespon nih Anak-anak Waktu dia melakukan Kelalaian Atau kesalahan Dan semuanya itu Sebenarnya dari Hal-hal yang paling basic Itu diajarkan di rumah Jadi karakter itu Sebenarnya dibentuk di rumah Nah Tapi kita sebagai orang tua Yang bertanggung jawab Bisa membentuk karakter yang benar Nah dari mana kita bisa Mengerti hal-hal yang benar Memang tadi Mas Bima berkata memang Keluarga itu memang Tidak ada sekolahnya Memang sekolah secara formalnya Tidak ada Tapi sekolahnya Itu adalah school of life Dimana kita bisa belajar Sebenarnya Dalam seperti hal-hal Seperti ini Di seminar Atau di buku-buku Yang bagaimana kita bisa Membangun Keluarga yang bahagia Menjadi orang tua Yang bijak Itu semua kita bisa dapatkan Dan sebenarnya juga Bagaimana untuk membangun Keluarga yang bahagia Sebenarnya banyak sekali Yang dasar-dasar Yang kita harus ketahui Bagaimana akhirnya Kita sebagai suami istri Bukan hanya seperti Kayak kakak adik Atau pada akhirnya Setelah berjalan waktu 10 tahun 15 tahun 20 tahun Udah tidak ada lagi Letupan-letupan cinta Dan itu tidak Tidak terjadi Seperti itu saja Kayak saya Sama istri saya Kita 27 tahun Sama-sama Mau 28 tahun Dan saya harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar Seorang wanita Seperti apa Sebaliknya Dia juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar Seorang pria Seperti apa Karena Kebutuhan saya itu Totally different Dengan kebutuhan Daripada Levi Dan banyak orang Tidak mau belajar Akan hal itu Sebagai pria Dia pikir Ya saya seperti pria Seperti ini Ya wanita harus mengerti Itu kebutuhan pria Padahal itu harus dibahas Langsung Atau kita Jangan bikin penasaran Masih Sahabat Sonor lagi Penasaran Apa itu 5 kebutuhan dasar pria Dan 5 kebutuhan dasar Setiap orang beda-beda loh Benar Seperti Setiap orang itu Beda-beda Makanya kadang-kadang Terjadinya Perselingkuhan Terjadi Ketidakcocokan Itu bukan terjadi Begitu saja Bahkan walaupun Kita sudah Punya hubungan Mungkin bertahun-tahun 20 tahun 30 tahun 40 tahun Saya gak bisa selalu Menyalahkan bahwa Perselingkuhan itu terjadi Karena cuma satu pihak Tapi mungkin Lebih banyak Ketidakmengertian kita Apa yang sih Yang menjadi kebutuhan wanita Atau wanita menjadi kebutuhan pria Dan kedua Waktu kita mengetahui Kita tidak menerapkan Karena itu Dibutuhkan pengorbanan Karena Ini kan disurvey Dari 30 ribu pasangan Suami istri Di seluruh dunia Dengan seorang Psikolog Dalam pernikahan Dibilang kebutuhan Utama Wanita itu Yang pertama adalah Affection Kasih sayang Kedua adalah Communication Nanti ada 3, 4, 5 Jadi kalau saya gak Tahu kebutuhan Levy atau wanita Adalah affection Maka saya pikir Saya sebagai pria Tanggung jawab Saya memenuhi kebutuhan Rumah tangga Ya tapi udah cukup Kasih kartu kredit Selesai Enggak Bapak untuk kebutuhan juga Pacarannya Tapi kan udah 5 tahun 10 tahun Nah wanita Berapapun usianya Mau 50 55 Tanya sama siapa saja Siapa yang Tidak suka Diberikan kasih sayang Tuh dengerin mas Randy Mas Randy Mas Bima dengerin Kebutuhan affection Kasih sayang Itu nomor 1 Waktu pertama kali Kita pacaran Dia itu Paling seneng Bukannya paling seneng Selalu bukain pintu mobil Pintu mobil Buat Buat saya Dan terus Suami saya juga begitu Kalau masih Iya Dan banyak orang Bila Itu kan cuma Waktu pacaran aja Nanti udah menikah Enggak Dan itu sesuatu yang Old school banget Kuno banget sih Kayaknya Dan hal kecil seperti itu Mungkin wanita Enggak yang kayak Ini satu keharusan Enggak Cuma itu memberikan Plus point Buat Wow Kita dihargai sekali Sebagai seorang istri Dan dia terus lakukan Sampai dengan hari ini Dan kalau kita naik mobil Pakai supir aja Di depan Kita duduk di belakang Itu tangannya saya Pasti harus digandeng Sama dia Di elus-elus Atau kalau misalnya Coba Saya pemeringimu denger Jadi Sebenarnya saya pikir Saya seneng Oh iya Saya seneng Wanita mana sih Yang gak seneng Betul Digandeng di mal Kebanyakan saya lihat Suami istri Udah gak gandengan lagi Istri Jalannya di belakang suami Biasanya istri orang lain Yang digandeng Kalau gandeng istri Cuma kalau malnya Lagi sale Karena takut istrinya belanja Iya Iya Bener Tapi ya Bener Edward ngerti Soal affection Dan dia praktekan Gitu Oke Kalau ini ada Dialami oleh para keluarga Yang mungkin Masih belum tahu Ini mulainya Sejari kapan sih Pak Edo Abu Levi Untuk saling mengenal Tadi lima kebutuhan Dasar masing-masing Apakah di saat Masa berpacaran Ataukah sambil berjalan Nanti membina rumah tangga Jangan sampai terlambat lah istilahnya gitu Akan lebih bagus itu Pada saat sebelum kita menikah Mengetahukan hal-hal seperti ini Karena itu saya katakan Bahwa Membangun sebuah keluarga yang bahagia Dan pernikahan yang Sukses Itu bukan terjadi begitu saja Itu dibutuhkan knowledge Pengertian Pengetahuan yang benar Dan perjuangan Dan perjuangan Dan konsistensi Betul Tapi kalau kita mengerti Makna-makna yang benar Nanti kembali lagi Saya mau menjawab percayaan Mas Bima Mas Bima Tapi yang pertama kan Orang bilang Bicara yang benar Love Love itu kata Love itu terlalu mudah digunakan Misalnya saya bilang I love this coffee Oh I love this dog Atau love Love itu bisa digunakan Tapi love yang sebenarnya kan Disertai dengan pengorbanan Dan kita bisa membangun itu semua Kalau kita juga punya Godly value Sesuai dengan keyakinan Dan kepercayaan kita Dan juga seperti tadi Saya sudah bahas sedikit Knowing the right purpose About marriage Bagaimana mengetahui Tujuan yang benar Mengenai sebuah pernikahan Dan kemudian Having the right knowledge In building Inspirational marriage life Dan kembali lagi Dalam pertanyaan Orang suka berkata demikian Oh Pak Edward Mudah Mungkin keluarganya Memang keluarga harmonis Dari dulu Sehingga Itu sesuatu Sifat yang sudah Diturunkan Atau ditanamkan Sejak dari lahir Tapi saya bisa Berkata dalam seminar Bahwa Saya waktu usia 3 tahun Orang tua saya Sudah berpisah Mama saya Pindah di Amerika Papa pindah di Hong Kong Saya dibesarkan Dengan orang Opa dan Oma Tapi waktu usia 9 tahun Opa saya meninggal Karena serangan jantung Kemudian 2 tahun Kemudian Oma Saya meninggal dunia Sehingga di usia 12 tahun Saya sudah Keluar dari rumah Saya dibesarkan Dengan seorang preman Selama 5-6 tahun Saya gak punya rumah Jadi kalau dibilang Arti kasih sayang Keluarga yang utuh Malah saya gak Mengerti Sebenarnya Keluarga yang utuh Seperti apa Dan itu Satu hal yang missing Dalam kehidupan saya Tapi Pilihan semua Di dalam kehidupan kita Dan Karena hal itu Saya punya satu kerinduan Bahwa Satu waktu Saya berkeluarga Saya mau keluarga saya Keluarga yang bahagia Keluarga yang utuh Karena saya percaya bahwa Istri anak-anak Adalah titipan Tuhan Yang harus kita hargai Dan kita harus Pertahankan Dan mencintai Sampai akhir hidup Bahkan saya selalu bilang Dimanapun di tempat seminar Saya katakan Satu kerinduan saya Di akhir hidup saya Pada saat saya Mengembuskan Nafas yang terakhir Saya mau Menggandeng Tangan istri saya Dan Dengan kekuatan Saya yang terakhir Saya mau berkata Bahwa I love you so much And you Mencintai My life Dan saya mau juga Anak-anak saya juga Dan saya Gak pernah malu Dan itu saya selalu Ucapkan Senantiasa selalu Dan saya katakan bahwa Cinta saya Sama Levi Itu hari lepas hari Itu bertambah Karena saya melihat Dia bukan hanya Sebagai istri Tapi dia tetap Sebagai pacar saya Jadi sahabat saya Dan Kita udah Honeymoon Lebih dari 37 Kali Hari ini baru Tanggal 12 Februari Kan ya Valentine kan Masih 2 hari lagi ya Kamu udah dikasih Ucapan-ucapan Kayak begitu Gimana Valentine Andai kata Semua pria Suma suami Seperti Pak Edward Wah bahagia banget Banyak yang mau di kloning Kayaknya Pasti banyak yang minta kloning Tapi ada satu yang menarik nih ya Gimana Kalau tadi Yang diceritakan Begitu luar biasa Dari Pak Edward Supit Ada satu Penelitian dilakukan Oleh salah satu Produsen makanan Anak-anak Di 250 Orang tua Dan anak Di Jakarta Penggunaan gadget Penggunaan gadget Menunjukkan Kalau kita bicara sekarang Bagaimana sih Mempererat hubungan keluarga Di dalam keluarga kita sendiri Dikatakan disini begini Bahwa penggunaan gadget Yang begitu marak ya Yang mendekatkan Yang jauh Menjauhkan yang dekat Bahwa 5 Dari 10 anak Berpendapat Bahwa orang tua itu Jadi suka marah-marah Di rumah Pengontoran emosi Gara-gara gadget Kedua Survei ini mengatakan Bahwa aktivitas bersama 1 dari 10 anak Ini pasti tidak termasuk Anak-anak Daripada Edo dan Levi 1 dari 10 anak Merasa dekat Dengan ayah Jadi bayangkan 9 itu Gak ada yang merasa Dekat dengan ayah Tapi mendingan Ada 3 Dari 10 anak Yang dekat dengan ibunya Lalu Aturan Penetapan aturan Juga begitu Anak-anak ini Tidak 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 mendengar Lebih tidak mendengar Orang tuanya Ayah dan ibu Tapi lebih mendengarkan Pembantu Atau susternya Di rumah Dan ini terjadi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan mereka tidak Melakukan kontak mata Jadi banyak hal Tidak menceritakan Tidak ada lagi Waktu bercerita Di malam hari 15-20 menit Yang dulu Mungkin Kecuali Edo ya Kesian ya Tapi dia balas Dendam Ke anak-anaknya Dan istrinya Bahwa saya harus Melakukan sesuatu Yang kontradiksi Dari apa yang saya alami Dan ini sangat jarang Sekali loh Edo Orang-orang seperti ini Yang berjanji pada diri sendiri Dengan pengalamannya Yang begitu jelek Terus mau berubah Hidup dia Bahwa saya Mau melakukan sesuatu Yang bertolak belakang Dengan apa yang saya alami So you're one of kind Yang sangat luar biasa Lalu Menyimak dan mengulangi Apa yang dikatakan Anak Dan mau mendengar Ini juga tidak dilakukan Orang tua kita Tidak mendengarkan Tapi mau didengar Nah hal-hal ini Saya pikir Saya yakin Keluarga ini Keluarga Edward Supit Dan Levi Supit Ini diterapkan Sehingga bisa kelihatan Tatapan matanya aja itu loh Coba lihat deh Bercahaya-cahaya itu Berpendar-pendar Satu sama lain Gimana itu caranya Saya harapkan suami saya Walaupun sudah sayang sama saya Pulang harus lebih sayang lagi Harus mengucapkan janji Sumpah yang tadi Itu tuh hal yang sama Kok nodong ya Masih ada lagi bu? Saya pikir itu Lalu yang terakhir adalah Validasi Bahwa ada sekitar Delapan dari sepuluh orang tua Itu ternyata berperan luar biasa Dalam memperbaiki emosi anak di rumah Jadi bukan sekolah Bukan tetangga apalagi Tapi orang tua Lagi-lagi keluarga di rumah Kecedasan emosi ini Mungkin ingin saya Sebelum kita masuk ke segmen yang keempat Satu hal mungkin yang begitu krusial Tadi pada saat break Kita bicara tentang Bagaimana sih orang tua Lebih menekankan Kognitif Intelektual Kecedasan intelektual Kognitif terhadap anak Tapi bukan kecedasan emosional Bukan sosial Bukan spiritual Tapi lebih kepada Satu aspek itu aja Padahal kita semua tahu Bahwa itu tidak dibutuhkan Anak yang berprestasi secara akademik Belum tentu Punya prestasi Pada saat mereka nanti Ada di Dalam kehidupan Bermasyarakat Gimana menurut Pak Edo dan Ibu Levin Ya sebenarnya tadi Sudah sejalan dengan apa yang Saya sampaikan Saya setuju sekali Karena sekarang ini Orang tua lebih cenderung Untuk Fokus kepada Kecerdasan Kognitifnya Kognitifnya Intelektual Tapi sebenarnya Kecerdasan emosional Dan spiritual Dan karakter Itu sebenarnya Harus diterapkan Itu di rumah Makanya family Is the Learning center For life Dan disitulah Kita punya waktu banyak 5 jam 6 jam di luar Mereka sekolah Belum lagi tambah les Tapi problemnya sekarang Kalau keluar dari rumah Jam 6 pagi Pulang jam 8 malam Keluar anak masih tidur Pulang anak sudah tidur Itu kapan Learning centernya itu Ini memang yang Saya pikir Menjadi Apa ya Menjadi tantangan Bagi kita Keluarga muda Keluarga yang punya Anak yang usia dini ini Tidak semua kan Punya Satu Apa namanya Anugerah Untuk mempunyai waktu Yang banyak Tapi Ini gimana menurut Pak Edo Kalau saya Bilang benar Tidak semua orang Punya kesempatan Punya waktu Yang banyak Untuk bisa Mendidik anak Di dalam hal Emotional Spiritual Character Tapi kalau kita Memberikan kualitas Waktu Misalnya kita memang punya Waktu 1 jam 2 jam Karena saya Punya banyak Keluarga-keluarga Yang cuma punya Waktunya 1 jam 2 jam Tapi yang menjadi masalah Waktu yang dia miliki 1 jam 2 jam Dia tidak memberikan Kualitas yang terbaik Bukannya berarti Orang tua ada Bersama dengan anak-anak Bukannya berarti Orang tua itu Memberikan kualitas Waktu Karena waktu dia Sampai di rumah Dia ambil juga Dia cek Instagramnya Dia cek Facebook Belum lagi Baca koran Laptopnya Dibuka Tapi dia bilang Saya ada sama anak-anak No 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 Tapi kalau kita bisa Memberikan waktu 1 jam 2 jam Yang terbaik Anak juga bisa Menghargai Anak juga tahu Sulitnya hidup Di kota besar ini Anak juga tahu Bahwa orang tua Harus bekerja Anak juga tahu Bahwa kebutuhan hidup itu Kita butuh uang juga Untuk sekolah Anak dan lain-lain Dan anak akan mengerti Kalau orang tua itu Datang Dan benar-benar Memberikan waktu Karena anak sudah tahu Seperti contoh Kalau memang ada waktu Kami selalu Tidak pernah memberikan Waktu sisa Buat anak Jadi misalnya Kita mau liburan Di tahun 2014 Kita coba bicarakan Di akhir tahun 2013 Kira-kira 2014 Kita mau pergi kemana Lihat kalender kalian Karena kebanyakan orang Dia bilang Oke Nanti kalau ada waktu Sisa waktunya itu Kita berikan waktu Untuk anak-anak Sedangkan kita mau Menuai kualitas yang baik Tapi kita tidak pernah menabur Kualitas yang baik Dan itu kita Saya bilang Itu kita hanya bermimpi Kayaknya kita butuh Tiga jam Untuk acara ini Kalau mengundangnya Pak Edward dan Ibu Levy Bisa bersambung Bersambung Kita langsung todong aja Harus ada nih serialnya Harus ada serialnya Nanti mungkin next time Bisa disusun waktunya Pak Edu Ibu Levy Mungkin nanti bisa atur Untuk kita ada segmen-segmen Berikutnya Randy kayaknya seger juga Langsung seger dia Melek dia Oke baik teman-teman Dan selamat-selamat Kita mau break dulu Nanti saya juga akan Teruskan ada pertanyaan-pertanyaan Dan juga ada sharing Dari Pak Fins Dan di Jakarta Timur Setuju banget Dengan Ibu Novita Pak Edward dan Ibu Levy PDKT 2 tahun Pacaran 9 tahun Saya sempat ditolak Sama istri Waktu masa PDKT 2 kali katanya Istri saya ini adalah My first love Dan pacar pertama Menikah di tahun 2009 Di Karunia Satu Putra Puji Tuhan We live happily Dan juga Saya cuma berpendapat Bahwa gunakan Masa pacaran sebaik mungkin Jangan main-main Kenali dan pahami Pasangan Anda Terima kasih Pak Vincent Mungkin ini hal yang dialami juga Oleh Pak Edward dan Ibu Levy Ya mungkin nanti Kamu ada Mau kasih tau Tapi yang Yang saya Mau sampaikan Yang sangat penting sekali Kalau saya lihat Apa yang terjadi Dengan anak-anak muda saat ini Mereka mudah Pacaran Mereka pacaran terlebih dahulu Dan dalam masa pacaran Mereka coba Untuk mengenal Pacarnya Dan kalau tidak cocok Mereka putus Dan sangat mudah Buat mereka pacar Putus Putus sambung Padahal sebenarnya Harusnya adalah Kita coba mengenal terlebih dahulu Kita coba Berteman Berteman Lebih dahulu Daripada Yang ada terjadi Saat ini Mereka pacaran Pacaran Terus kemudian Dalam masa pacaran 2 bulan 6 bulan 1 tahun 2 tahun Tidak cocok Baru Mereka gak lalui Satu proses Yang seharusnya Mereka jalankan Pertemanan Terlebih dahulu Berteman Baik Nanti kita sambung lagi Kita break dulu Untuk Komersial break berikut ini Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The Hardest Job You Will Ever Love Akan segera kembali Sesaat lagi Terlalu banyak informasi Kenapa jadi ribet begini ya? Hmm Gimana ya? Kompas Referensi pilihan Anda Hai sahabat sonora Kamu pasti punya dong Foto dengan orang-orang yang dicintai? Nah Di bulan penuh cinta ini Yuk share fotonya Follow dan mention ke twitter At Sonora FM 92 At Slim Express Indo Dan at Jungleland underscore Indo Dengan hashtag Valentine Sonora Nama dan cerita singkat tentang fotonya Selain itu Kamu juga bisa share cerita cinta Paling berkesan Ke email SonoraFM92JKT At gmail.com Tweet pic dan cerita cinta Ditunggu sampai tanggal 13 Februari 2014 Untuk cerita cinta yang terpilih Akan diudarakan pada tanggal 14 Februari 2014 Jangan lupa ikutan ya Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan voucher perawatan tubuh dari Slim Express Tampil cantik dan langsing hanya dengan satu kali treatment di Slim Express Hasil bervariasi setiap individu Dan tiket masuk Jungleland Jungleland Outdoor team park terbaru dan terbesar di Indonesia Petuangan baru Petuangan baru liburan seru Ceria bersama keluarga Saatnya liburan Saatnya ke Jungleland Sentul City Jungleland Jungleland Dunia kita semua Kita ikuti kembali Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The Hardest Job You Will Ever Love Baik teman-teman dan sahabat-sahabat sonora Kalau kita bahas nih Lebih dalam lagi tentang kehidupan harmonis dari Pak Edo dan Ibu Levi Kayaknya butuh waktu bisa seminggu kali ya Ini satu jam aja masih kurang Rasanya kita masih pengen dapet ilmu Menimba ilmu lagi Belajar banyak dari Pak Edo dan Ibu Levi Yang kayaknya luar biasa sharingnya di malam hari ini Dan ini bisa meng-inspiring Teman-teman dan sahabat-sahabat semua Apa yang sudah dilakukan oleh beliau Ini bisa jadi teladan Bisa jadi contoh Ya mungkin sepilih saat pacaran kita Manis gitu ya Setelah udah menikah Istrinya jatuh Mata lu dimana? Sana udah bangun sendiri? Nggak pernah Nolongin lagi Begitu kan Awal pacaran mungkin Aduh sayang kamu jatuh Sini saya obatin Mungkin seperti itu Tapi setelah menikah Udah lah sahabat Oh kalau enggak Kalau buat mereka nih enggak Beda ya tadi bukan keluar biasa Justru dari jauh batunya udah diangkat dulu Jadi nggak bakal kesandung Bahkan sampai sekarang tetap harmonis Dan ini bisa menjadi teladan Bisa menjadi contoh Buat kita semua Tadi komitmen Pak Edward punya komitmen Untuk keluarganya supaya bahagia Begitu ya Tidak hanya Karena mengalami yang dulu Pengalaman yang dulu Mungkin nggak menyenangkan Tapi ingin berubah Dirubah di keluarganya Dan ini mungkin tipsnya Gimana pun Avita? Mungkin lain waktu kali ya Kita bisa sharing lagi Karena Sebenarnya kita ada pertanyaan satu Ini sebenarnya pertanyaannya harusnya begini nih Pak Edward dan Ibu Levi Supit Cari apa sih yang dapat dilakukan Untuk dapat mempererat hubungan dalam keluarga Dan menjaga hubungan tersebut Tetap harmonis dan mesra Panjang Seperti sekarang Tapi waktu kita sudah sampai Jadi alasan Waktu nggak cukup Jadi kita tarik lagi satu sesi nanti Untuk diundang Nanti kita undang kembali Beliau hadir di tengah-tengah kita Oke Nah Ibu Novita Apa yang sudah kita bahas ini Mudah-mudahan bisa memberikan Satu manfaat buat para sahabat semua Apa nih Ibu? Kira-kira sebagai penutup buat kita semua Sebenarnya tadi Seperti saya sharing dengan The most gorgeous couple ini Bahwa Pembenahan dalam keluarga Sebenarnya harus dimulai juga Dari dalam diri kita sendiri Bagaimana membenahi orang lain Kalau diri sendiri belum beres Waktu habis nih Saya harus cepat-cepat selesai Tips parenting hari ini Love can never be perfect Until it is shared And joy can never be perfect Until it is given Cinta tidak akan pernah sempurna Apabila tidak kita bagikan Kepada keluarga Kalau Edo semua ngeliatnya ke Levi doang Kepada istrinya Dan kepada tiga anak-anak mereka Dan suka cita tidak akan pernah sempurna Apabila tidak diberikan Kepada orang lain Lalu ada marketing promo juga Kapan ya Bu Ini ada marketing promo NTO daycare The biggest daycare In Jakarta shopping center Kita ada buka daycare Di Mall Taman Angkrek Lantai dasar G34 no.270 Dan mereka lagi punya 50% discount Untuk enrollment fee Kita harus tutup segera Minggu depan Topiknya sebenarnya Bagaimana membentuk kecerdasan Emotional anak Sejak dini Tapi Bisa berubah Kalau The most gorgeous couple ini Betul Punya waktu minggu depan Dan kita bisa undang kembali Boleh ya Pak Edo ya Boleh V ya Harus cek schedule dulu Dia pada tahun pasti Tapi kita tetap dengan ini Tapi kalau ada perubahan Nanti kita Padahal kita mau dapat sesuatu lagi nih Begitu kan Tidak hanya malam ini Tapi kita biar Apa ya Biar mendapatkan sesuatu ilmu Begitu ya Gak cuman saya Gak cuman Reni Tapi para sahabat semua di network Oke teman-teman Kita harus akhiri dulu Pak Edo Boleh V Terima kasih Waktunya bersama Sonora Terima kasih Mas Bima Sukses Reni juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sahabat Sonora Kita akhiri dulu Happy Parenting Saya Bima The hardest job Oh belum Saya Bima Happy Parenting The hardest job You will ever love Kita ketemu lagi Minggu depan Demikianlah Happy Parenting Bersama saya Novita Tandri The hardest job You will ever love Sampai berjumpa lagi Minggu depan Setiap hari Rabu Pukul 6 sampai 7 malam Di Radio Sonora Network Dan jangan lupa Bergabung di Twitter saya At Novita Tandri Tepat pukul 19 Waktu Indonesia Barat